Sementara itu Partai Koalisi Prabowo-Sandi mendatangi kantor pusat KPU untuk bertemu dengan Ketua dan Komisioner KPU. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, kedatangannya adalah untuk meminta keterangan dari KPU perihal surat daftar pemilih yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Terang kami dikejutkan dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini dirijen kependudukan yang mengatakan bahwa ada pemilih 31 juta sekian-sekian yang belum terdaftar dalam daftar pemilih. Artinya apa? Kami hari ini datang untuk melakukan konfirmasi, mendiskusikan, dan meminta penjelasan atas penjelasan Kementerian Dalam Negeri.